Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada Honda Scoopy ISP untuk kendala motor ini kalau dingin itu berbet sampai nggak bisa jalan ini tadi dibawa ke sini udah agak dipanaskan ditaruh itu agak beberapa saat saya tes juga emang berbet-berbet buat naik sini aja udah susah ini kan ada kayak undang-undangkan bengkel saya ini agak susah naik ke sini aja dan untuk tekanan full pump itu masih normal karena motor ini kata yang punya tuh habis servis juga di bengkel lain tapi nggak sembuh nggak tahu katanya suruh ganti apa tapi nggak tahu kok kenapa nggak diganti sekalian kalau emang ada yang perlu ganti terus dibawalah ke sini kemudian saya bisa menjelaskan apa yang rusak saya coba hidupkan dulu seperti apa itu 40 dihidupkan gampang stasioner juga lumayan normal walaupun agak kurang tinggi dikit ini nggak mau nggak mau teriak nih udah segini nah langkah pertama udah di cek yaitu tekanan full pump sekarang kita cek datanya menggunakan scanner supaya nanti ketahuan dari sisi data penyakit model seperti ini tuh macem-macem kalau perkiraan saya tuh di injektor mampet juga bisa karena yang paling sering itu penyakit seperti itu sini kita cek dulu untuk kode kerusahaan atau DTC nggak DTC nggak ada kita cek datanya nah kalau membuka kayak gini pertama kali yang di cek itu dari bukaan gas atau dari TPS kita pakai yang berajat kita pakai yang berajat bukaan gas nol berajat sila ya tak suka ewe mudah-mudahan kelihatan nah tuh kita pelintir gasnya pelan-pelan nah tuh naik stabil nggak ada turun sama sekali setelah TPS normal sekarang dihidupkan tercek dari bukaan injektor itu harusnya normal bukaan injektor 2,6 itu udah normal nah untuk RPM itu di 1200 nih jangan meremehkan stasioner atau putaran mesin untuk jenis motor injeksi karena saya sering mendapati motor masih muda ya mungkin karena tepi nya agak kotor itu turun sampai segini itu udah nggak enak jadi harus di paling tidak di 1500 nah ini sudah 1600 saya biasanya tel di 1600 nah kita coba yang ringan-ringan dulu sebelum membersihkan injektor ini 1600 nah ini 1600 sospek yang lain altitude normal kalau juga sensor juga normal berarti data normal nah ini masih belum mau oke lanjut ke pembersihan injektor sekarang buka dulu injektor nya nah untuk injektor seperti biasa itu disini penyakit yang paling sering itu disini kita lihat dari segi warna sudah agak hitam-hitam nah anda memastikan itu di tiup nah ini ada kotoran kita lihat kotorannya jadi yuk aja ini injektor mampet ini filternya ini mampet walaupun ini mampetnya nggak gitu parah kita ganti yang baru seperti ini tuh ngeblur seperti itu udah dipasang semprot dulu jadi nggak usah pakai pembersih yang aneh-aneh cukup diganti filternya aja udah terpasang musik memasing sejarah ramah scroll tar hanis Oke sekarang saya resep karena itu permasalahan udah ketemu kita resep langsung aja kalau mau resep itu harus benar-benar ketemu penyakitnya karena kalau nggak ketemu malah nanti susah karena setelah di resep itu biasanya normal jalan beberapa hari penyakitnya kambuh jadi malah susah untuk nyari penyakitnya sekarang kita tes itu kan itu pasiener udah diberikan gawatur dalam yang awal pasti lebih responsif normal bagus kondisi tanginya seperti ini ini orangnya mungkin enggak diganti nanti saya tetap buka takutnya filternya enggak diganti nanti malah motorin bagian injekor tetap nanti dibuka dibenderin ini pasti ada uap-uap hensin warnanya sampai hitam untuk masalah di Honda Scooby ini ternyata masih penyakit yang sama dengan bit-bit yang lain yaitu di filter injekor jadi selain filter ini harus diganti untuk video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh